Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali kita boleh menikmati program Hikmat Pagi di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara saya ada di jembatan yang menghubungkan Ruang Kebaktian Remaja Pemuda dengan Ruang Kegiatan Ini adalah jembatan dimana kita bisa menikmati udara yang segar di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mari kita jalani hari yang baru Yang dianugerahkan Tuhan kepada kita Dengan penuh syukur dan sukacita Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita Karena kami boleh menjalani hari-hari di dalam kebaikan Di dalam perlindungan dan di dalam penyertaan Tuhan Hari ini kami mau memulai hari yang baru dan kami mohon Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendakmu Dan mampukan kami menjalannya di dalam kasih kuasa roh kudus Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita hari ini berkontribusi bagi gereja dan Indonesia Kita akan membaca kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 Kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 demikian firmannya Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Berbagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca merenungkan dan melakukan firmannya Setiap umat Tuhan dimanapun berada Terutama di bidang militer, ideologi, politik, bahkan juga bagi perkembangan berteologi gereja di Indonesia Menurut berbagai sumber TB Sima Tupang yang biasa dipanggil Pak Sim adalah tokoh hebat, jujur, cerdas, dan berintegritas Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada banyak kontribusi pemikiran yang telah beliau berikan bagi gereja dan Indonesia Setelah melepaskan tugas-tugas di militer Ia terjun dalam pelayanan gereja Dan aktif menyumbangkan pemikirannya tentang peranan gereja dalam masyarakat Ia duduk di berbagai lembaga kekristenan antara lain Sebagai Ketua Dewan Gereja Indonesia tahun 1959-1984 Ketua Dewan Gereja-Gereja Se-Asia Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia Dan terakhir Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Sejak 1984 hingga akhir hayat beliau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Beliau juga sempat menjadi Ketua Yayasan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Pada tahun 1969 Ia dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa Dari Universitas Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat Pemikiran Pak Sim tentang kekristenan di Indonesia Adalah Tuhan menempatkan gereja Untuk menjadi terang di segala bidang Keberadaan gereja di Indonesia adalah suatu tanda pengutusan Tuhan Agar umatnya ambil bagian dalam mewujudkan perdamaian Keadilan dan keutuhan bangsa Indonesia Singkatnya, umat Kristen bertanggung jawab Untuk mewujudkan kesejahteraan kota dan negaranya Serta melakukan kehendak Tuhan Mewujudkan keselamatan rohani dan kesejahteraan manusia Bapak Ibu Saudara, Pak Sim telah melakukan firman Tuhan Untuk mengusahakan kesejahteraan kota Bagaimana dengan kita semua Orang Kristen tidak boleh kurang dari orang lain Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan Bagi tanah air bangsa dan negara Indonesia Mari kita berdoa Bapak kami percaya bahwa ketika engkau tempatkan kami Di bumi Indonesia yang kami cintai Bukan secara kebetulan Tetapi Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup setiap kami Tuhan punya panggilan bagi setiap kami Bagi negeri yang kami cintai Indonesia Oleh karena itu Tuhan mampukanlah kami Sebagaimana TB Sima Tupang Semasa hidupnya memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan gereja Mampukan kami semua Juga boleh memberikan kontribusi yang nyata Memberikan pengabdian yang sungguh-sungguh bagi negeri kami Indonesia Dan kami juga membawa terang gereja Di tengah masyarakat Di tengah dunia Di mana kami dipanggil oleh Tuhan Terima kasih untuk hari ini Berikanlah kami kesehatan Berikanlah kami kekuatan Berikanlah kami hikmat dan berkat Supaya hari ini kami menjalannya dengan penuh syukur Kami menjalannya dengan penuh sukacita Dan kami tidak lupa panggilan kami Untuk mengabdi bagi negeri Dan juga menjadi terang bagi gereja Tuhan Ini kami Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita berkarya Kita berkarya untuk negeri Kita berkarya untuk gereja Dan semuanya bagi kemuliaan Nama Tuhan Jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak di tengah kerumunan Kita cuci tangan dengan sabun Mari kita jaga kesehatan kita Dan mari kita membawa Sukacita dan kebahagiaan Dimanapun kita ditempatkan Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Terima kasih